guys welcome back to my channel kembali lagi channel YouTube aku sentiasar Medhi kalian lihat ini muka aku ini udah tengah malam guys coba aku cek dulu ini jam berapa jadi sekarang tuh jam setengah 11 malam dan ini hari Minggu berarti besok aku mau upload vlog ini di sini aku mau sesi curhat guys buat kalian yang udah nonton bentar motor lewat dulu buat kalian yang udah nonton vlog aku yang aku mau berangkat ke Bali itu kan tahun depan aku bilangnya mau gitu kan ke Belanda kan enggak guys ganti haluan enggak lama dari aku upload video itu kan aku cek tempat kursus di Bali kan jadi memang lebih murah kursus Belanda untuk mendapatkan apa namanya A1 A2 itu kursusnya lebih murah cuman setiap mau ujian aku harus ke Goethe Institute yang di Jakarta atau di apa namanya Surabaya apa Bandung ya lupa aku pokoknya yang Jakarta itu setiap ujian aku harus ke sana dan biaya kursusnya itu lebih murah bener-bener murah banget daripada yang di Jerman tapi walaupun aku udah ngambil nanti sampai B1 pun dan aku mau pengajuan visa untuk kerja ke Belanda itu enggak bisa guys karena apa namanya bisa kalau aku lebih gigihkan atau kalau aku bisa cari lagi orang lagi tuh karena apa namanya kalau kalian lihat sendiri seperti yang kalian tahu juga kalau bikin visa kerja itu kan kita harus disponsori sama tempat kerja yang udah nerima kita disitu kan ya aku tahu banyak banget link apa namanya website tempat cari kerja di luar negeri ya aku tahu itu banyak cuman kalau gimana ya aku tuh kayak enggak yakin gitu guys kayak enggak pasti gitu kan susah kan mendapatinnya jadi aku memutuskan untuk eh kursus bahasa Jerman jadi tadi aku barusan selesai webinar sama mereka yang mungkin satu sesi sama aku nanti kan jadi tadi juga ada yang pengurus di tempat kursus juga banget disitu banyak banget dan kalau kalian tahu Instagramnya juga itu udah terkenal banyak udah terkenal banget maksudnya udah banyak banget testimoni gimana ya udah banyak banget orang-orang yang berangkat dari tempat kursus itu guys jadi kayak ada garansinya bakalan berangkat gitu dan ini kertas-kertas ini disitu juga ada kalau kalian lihat aku di Instagram aku sering up aku sering banget up ya hampir tiap malam itu berapa hari terakhir udah empat hari terakhir kemarin aku belajar bahasa Jerman mendadak karena sebelumnya itu aku belajarnya bahasa itu guys bahasa dasarnya bahasa Belanda itu aku tahu cuman untuk Jerman aku benar enggak tahu dan ya menurut aku sih lebih mudah Jerman ya daripada Belanda jadi alasan aku untuk pindah nggak jadi ngambil Belanda itu nggak jadi ngambil kursus Belanda ya karena di tempat kursus yang khusus Jerman ini mereka menggaransi guys atau mereka benar-benar membimbing kita untuk bisa mendapat perusahaan ketika kita sudah lulus B1 itu kan kita mau pengajuan visa itu kita bisa langsung apa namanya itu pokoknya kita dibimbing untuk mendapatkan perusahaan yang bisa menjamin kita disana kayak gitu guys mungkin kalau kalian yang mau kerja di luar kan mau hidup di luar gitu menetap di luar kalian bakal ngerti apa yang aku sampein udah malam banget guys yang bikin aku pusing itu kan gini aku aku rencananya kan di Bali itu mau sambil kerja kan kalian tahu enggak jadwal listnya itu dari Senin sampe Sabtu berapa jam enam jam jadi itu dari jam 9 Wita sampai jam 15 Wita guys Hai aku kerja apa dari sore ke malem tempat kerja mana yang menerima aku enggak sampai delapan jam guys berarti kalau jam 5 eh jam 3 sore kan berarti aku setidaknya masuk itu jam 4 masuk kalau aku mau kerja jam 4 kerja dimana aku pusing banget guys dan apa namanya biaya lesnya itu total keseluruhannya ada brosurnya juga itu 30 juta ke atas 30 juta ke atas itu sampai kita lulus B1 cuman itu enggak termaksud biaya pas kita ujian B1 di Jakarta jadi kalau untuk biaya pesawat pulang pergi Jakarta Bali terus juga apa namanya itu hotelnya akan makan kita itu enggak ditanggung enggak termaksud maksudnya ya gitu dan enaknya gini nantikan eh eh apa namanya berkes-berkes kita itu nanti diterjemahin dalam bahasa Jerman sama penerjemah tersumpah guys jadi kita kalau kayak gitu udah ditanggung sama harga yang 30 sekian juta tadi aku pusing guys mungkin kalau itu kan selama 6 bulan kalau aku kalau aku lancar gitu pokoknya September tahun 2023 itu aku berangkat ke Jerman guys doin aja ya aku pas lihat rincian biayanya mungkin untuk di sesi 123 aku bisa bayarnya guys motor karena kan aku juga punya tabungan kan cuman kalau untuk sesi 456 itu aku kalaupun kerja ya nggak mungkin kan satu bulan kita dapat empat juta di Bali kerja apa coba ada yang bisa bilang kerja apa bagi dong pusing banget guys ya ampun Hai cuman aku usahain aku it sih apa namanya tetap ambil khusus itu karena aku nggak tahu kedepannya ya gimana cara dapetin uang itu aku nggak tahu kerjaan apa nanti yang kalau kita berusaha kan pasti ada jalan Hai aku pikirnya gini semakin cepat aku ambil itu apa namanya les itu ya semakin cepat pula aku mendapatin hasilnya dia begini guys ada dua super intensif sama reguler biayanya sama cuma waktunya beda tak gini untuk super intensif yang aku mau ini berangkatnya September tahun 2023 kan kalau untuk yang reguler reguler itu satu tahun setelahnya guys untuk September September 2024 aku nggak mau kelamaan Oke aku kemarin bilang maksimal dua tahun aku di Bali Iya tapi aku berpikirnya gini semakin cepat aku berangkat itu semakin cepat pula aku mendapatkan hasil Hai capek banget aku guys serius baru selesai webinar tadi aku webinar nggak pakai baju ini aku ganti kan lu guys guys pusing banget buat kalian yang mungkin di Bali atau pernah kebalikan ingin tahu tempat-tempat kerja yang bisa nerima shift dari sore gitu dari dia empat lah ya empat yang sekali malah gitu guys terus bilang aku ya aku ya guys aku butuh pekerjaan itu yang penting halal oke guys aku cukup sekian mengocehnya jadi ini jatuhnya kayak klarifikasi sekalian nyari kerjaannya guys ya oke aku mau akhiri videonya sampai disini oke guten Abend udah pake bahasa Jerman nih see you the next video guys dadah ndak